Intro Selamat pagi bapak-bapak sekalian Pak Sekdef yang saya hormati Pak RW Pak bapak-bapak sekalian dari perumahan apa ini Pak? Gria Sarana BSD Gria Sarana BSD BSD Dan bapak-bapak sekalian tim yang bergabung di dalam kegiatan plastik to food Terima kasih untuk kehadiran bapak-bapak sekalian pada pagi hari ini Pak RW mungkin saya mewakili dari teman-teman tim yang datang pada hari ini Pak Untuk melanjutkan kegiatan plastik to food di Dusun Cicayur ya sebenarnya ya? Ya RW 05 ini menjadi RW pertama yang kami datangi untuk melakukan penimbangan plastik pada hari ini Berapapun nanti yang terkumpul itu akan kami tukarkan dengan beras Apakah Pak RW dan seluruh warga masyarakat akan berhenti mengumpulkan sampah? Oh tidak? Nah saya sarakan tidak karena insya Allah disini RW 05 akan dikelola oleh ibu di sebelah saya Ini Bu Helda sama timnya dari Montran, Pak Rony dan Ibu Dara Ini akan mengelola sampah-sampahnya RW 05 Saya kenalkan Bu Helda saya penggiat bang sampah juga penggiat Eko Enzim Jadi itu pengelolaan sampah organik Jadi bang sampah itu saya masih benarnya seperti ini Cuma kalau Sinar Maslen dan Candra Asri kan khusus untuk sampah plastiknya saja Nah kalau di bang sampah itu ada 42 jenis itemnya Pak Nanti dikolek, dikolek, dikumpulkan, dipilih warga sendiri, dibisihkan Jadi tidak boleh kayak gini nih Pak Ada kemudian ada airnya nih kita lihat tadi Ini harus bersih dulu Dari si penghasil sampah nih ya rumah tangga-rumah tangga Semua kertas, plastik, besi, plastik emberan Bahkan sasatan multilayer dan sebagainya Stereo pom, minyak jelantah dan sebagainya Ada 42 jenis tuh Dikumpulkan dan itu nanti dibeli ya sampahnya Tapi dengan pilihan detail jenisnya ya Pak Jadi silahkan nanti ini program akan berlanjut ya Dengan program bang sampah untuk RW 05 Nanti bagaimana bisa hubungi Pak Lurah dan sebagainya Saya tinggal dikolek aja Bu Helda, warga sudah siap di edukasi Tunggu, kopi dapat Ya gitu kurang lebih, terima kasih Bu Helda Demikian itu Pak RW Mungkin apa yang didapat pada saat ini Walaupun sedikit bisa diinformasikan Di sosialisasi kan ke warga ya Pak ya Supaya warga juga makin semangat gitu Untuk bisa mengumpulkan sampah Pak Memilai sampah Satu untuk kepentingan masa depan dari bumi kita Pak Nyelamatin lingkungan Kedua punya nilai sendiri Untuk menambah-nambah uang dapur nih Pak Gitu ya Kalau tadi udah disampaikan ya Minyak jelantah aja ada nilainya bagus ya Pak Ya sampah-sampah organik ini juga punya nilai gitu Sampah-sampah lagi besi Pak Begitu ya Pasti punya nilai uang yang bagus tuh Pak gitu Jadi mungkin ini bisa disocialisasi kan kemarin ya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!